Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi berikutnya, Saudara. Suasana haru menyelimuti kedatangan para korban luka bus nahas di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu Sore. Tangisan keluarga tak terbendung saat bus yang mengantar para korban luka tiba. Kesedihan tampak jelas di muka para keluarga saat menunggu kedatangan korban bus nahas yang merenggut empat nyawa di Ciamis, Jawa Barat Sabtu kemarin. Tangis keluarga pecah saat bus yang mengantarkan korban luka tiba di Desa Sukamulia, Kabupaten Tangerang, Banten. Para keluarga menjemput korban luka dengan bahagia karena melihat kerabatnya kembali dengan selamat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi meninjau lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas maut yang menewaskan empat orang dan melukai empat puluh empat orang di Jalan Raya Panumbangan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Di lokasi, Dirjen ditemukan dengan kondektur bus dan mengecek surat kelengkapan bus. Bus PO Pandawa membawa peziarah asal Balaraja Tangerang, mengalami remblong dan menabrak tiga sepeda motor serta tiga mobil. Nah, persoalannya banyak diantara pengusaha mobil pariwisata di Indonesia saat sekarang ini yang saya tenggarai, yang belum mengurusi izin spionam, mengurusi izin berizinan. Ini mobil ini kan mobil Bali, ini tempatnya deka. Kita udah cek di spionam kita, di Kementerian Perhubungan, tidak tertaftar. Nah, perusahaannya tidak tertaftar, apalagi gendaranya. Gendaranya masih atas nama perusahaan Pandawa di Bali. Masih atas nama perusahaan di Bali. Tapi mereka bisa beroperasi? Mereka bisa beroperasi. Nah, ini memang menyangkut masalah ini. Saya akan coba evaluasi semuanya. Sebelumnya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan empat orang di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Polisi menyusuri lokasi kecelakaan untuk memastikan penyebab kecelakaan bus pariwisata Sabtu petang kemarin. Sebagian ruas jalan ditutup selama olah TKP berlangsung. Diduga atau dugaan sementara, insiden itu disebabkan rem bus yang blong.